Berkas perkara surat jalan palsu dan red notice Joko Chandra dilimpahkan ke Kejaksaan Agung oleh Bares Krim Polri. Selain berkas perkara Joko Chandra, berkas perkara terkait dugaan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah terlebih dahulu masuk tahap 1. Setelah melakukan penyidikan, Bares Krim Polri akhirnya melimpahkan berkas kasus surat jalan palsu dan red notice Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas ini untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Penyidik IPKOR kemarin hari Rabu tanggal 2 September 2020 jam 13.00 telah melimpahkan atau bahasanya melakukan tahap 1. Penyerahan berkas perkara atas nama tersangka Saudara PU, Saudara TS, Saudara JST, dan Saudara NB. Dan berkas perkara tersebut telah diterima kemarin oleh Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung. Selanjutnya berkas perkara akan dipelajari oleh Kejaksaan Agung. Penuntut umum memiliki waktu 7 hari untuk meneliti berkas perkara penyidikan. Jika dinyatakan lengkap, maka perkara akan berlanjut ke tahap berikutnya. Dalam kasus dugaan gratifikasi pencabutan red notice Joko Chandra, dua tersangka diduga berperan sebagai penyuap dan dua tersangka lainnya sebagai penerima suap. Dua penyuap adalah Joko Chandra dan pengusaha Tommy Sumardi. Sedangkan dua penerima suap adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Donaparte, dan mantan Karokorwas PPNS Baris Krim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo. Sebelumnya Baris Krim Polri juga telah melimpahkan berkas kasus gratifikasi Pinangki Sirna Kumalasari. Tim Liputan Ainews melaporkan. Jenderal Jaksa Pengusaha Hingga Lurah terseret kasus Joko Chandra. Kasus terbongkar saat Joko Chandra mengajukan PK kasus hak tagih Bank Bali. Terbongkarnya kasus Joko Chandra berawal ketika buronan kasus hak tagih Bank Bali ini mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Joko Chandra mendaftarkan PK 8 Juni lalu. Belakangan Joko Chandra memiliki IKTP saat mendaftarkan PK ke Pengadilan. IKTP diduga dibuat pada hari yang sama saat Joko Chandra mendaftarkan pengajuan kembali. Diketahui perekaman IKTP dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Setelah diusut lurah grogol selatan Asep Subahan, diduga berada di balik cepatnya proses pembuatan IKTP Joko Chandra. Dari sinilah penelusuran merempet ke sejumlah instansi. Salah satunya melebar ke institusi kejaksaan. Muncullah nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga berperan besar dalam kasus Joko Chandra. Pinangki menjabat sebagai Kasubah Pemantauan dan Evaluasi dua Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Diduga dalam perjalanan ke luar negeri pada tahun 2019, yaitu ke Malaysia dan Singapura, Pinangki bertemu dengan Joko Chandra yang berstatus buron. Pinangki kini telah menjadi tersangka dan ditahan kejaksaan agung. Tim Liputan AI News melaporkan.